Pada Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari turut memastikan pelaksanaan mudik lebaran Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik. Salah satu upaya pencegahan masalah mudik yang dilakukan BNN dengan menggelar rezi angkutan mudik lebaran pada kami sore di calon Gajah Mada, tepatnya di terminal bus Muara Buliat. Setiap angkutan mudik dihentikan dan sopir angkutan diharuskan mengikuti tes urin narkoba. Dalam rezi ini pihak BNN tidak sendiri. Operasi tes urin untuk para sopir angkutan mudik ini juga dibantu jajaran Dinas Perhubungan dan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari. Kepala BNNK Batanghari Kompol Muhammad Zuhairi mengatakan rezi sedikitnya telah memeriksa 44 sopir. Hasilnya ada tiga orang sopir yang terindikasi positif mengkonsumsi zat metapetamin yang terkandung pada narkoba jenis sabu. Hari ini kami laksanakan kegiatan pengecekan urin secara mendadak. Dan agar beberapa dari orang sopir ini, para orang hutan ini, yang kedapatan menggunakan konsumsi metamin dan amitamin. Artinya ini dia menggunakan kategori sabu. Tindak lanjut kita gimana ini Pak? Untuk tindak lanjut, yang jelas kita lakukan asesmen dan kita lakukan pengecekan pendalaman. Dalam rezi ini tidak sedikit para sopir yang kaget dan nekat hendak menerobos barisan petugas. Sejumlah sopir pun dipaksa turun untuk melakukan tes narkoba. Biar dana trio Jambi TV Jambi TV Jambi TV Jambi TV Terima kasih.